Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman jumpa kembali dengan channel Uli Sileser Nah di video kali ini saya akan menjawab Cara menjalankan HP Eh cara menjalankan HP Cara menjalankan Vimos Pro Yang Versi 298 Oficial maupun modifikasi Di HP Android 13 Nah contohnya saya menggunakan HP Oppo ini ya Sudah berbasis Berbasiskan Android 13 Bagaimana bang caranya Langsung saja ke tutorialnya Nah tentunya teman-teman Sudah download ya Bisa cek di deskripsi maupun di film komentar Nah untuk Android 13 dan 12 ini Biasanya banyak sekali kendala Beda dengan Android 11 ya Ini sudah lancar-lancar aja Contohnya ke Youtube juga Sudah lancar-lancar aja ya Enak gitu Nah bahkan menjalankan 4 Android Tanpa kendala seperti ini cuy ya Sudah oke Oke ini biarkan menjadi background ya cuy ya Nah bang bagaimana caranya Oke setelah teman-teman download Untuk aplikasinya Langsung saja kita install Nah biasanya ada di file unduhan Ataupun download Nah disini ada 2 versi Yang official maupun yang mode ya Ini dua-duanya sudah saya bagikan Oke akan saya contohkan di modifikasi ini Yang versi 298 Kita install cuy Nah disini langsung saja kita buka Untuk aplikasinya Nah disini jangan lupa diizinkan Kutu setting Dan langsung set up now Nah disini minta Itu bisa menampilkan Atau floating window ya Teman-teman scroll saja ke bawah Biasanya Android 13 ini Sudah seperti ini cuy ya Dan ini versi yang terbaru Untuk pemosnya Scroll ke bawah Cari Nah ini kan masih ditolak Teman-teman Kita izinkan Ini biar bisa mengambang Nantinya di floating window Di aplikasi lain Nah ini untuk versinya 298 Kita kembali saja Dan kita kembali lagi Nah ini sudah Seperti ini cuy ya Untuk modifikasi yang ini tuh Seperti ini Ini bukan modifikasi saya Yang melainkan Modnya ibadipal cuy Nah Coba langsung kita ke profile Sudah jelas disini Jika hitam seperti ini Yaitu sudah VEV ya Oke langsung saja Kita install untuk room Nah buat teman-teman Yang belum punya room Silahkan disimak video ini Jangan di skip-skip Dan ini untuk room-room Yang tersedia ya cuy ya Seperti ini cuy Nah disini Perlu diperhatikan juga Saya tidak menggunakan data ya Saya menggunakan Wi-Fi Oke Dan buat teman-teman Yang belum punya roomnya Silahkan download dulu disini Setelah download Nanti ada bacaan ADD Silahkan ADD Nanti yang dimana disitu Menginstall sebuah room ya Karena saya sudah punya Yang namanya Backupan Kita tinggal pilih yang kedua Dan disini minta Diizinkan Diizinkan untuk Stroke Space Permission Kita balik lagi aja Seperti ini teman-teman Dan kita cari Untuk aplikasi Pimos Pro nya Oke Kita cari dulu Nah ini Pimos Pro nya Ditekan aja Seperti ini Ke info aplikasi Langsung Dan disini Kita ke izin Dan cari untuk Yang namanya Ruang memory ya cuy ya Atau stroke ya Dan jangan lupa Diizinkan cuy Nah oke Baik teman-teman Sudah diizinkan Seperti ini Kita buka lagi Untuk Pimos Pro nya Dan Kita Kembali dulu Dan pilih lagi Titik 3 di pojok kanan Dan pilih yang Method 2 Jika teman-teman Sama seperti saya Sudah punya Yang namanya Backupan cuy ya Dan kita pilih Room nya Contohnya disini Ada Rogwin Yang sudah saya bagikan Jika teman-teman Berminat Silahkan Lihat Di deskripsi Untuk Room Rogwin ini cuy Dan oke Kita Pilih yang atas Saat aplikasi Digunakan Dan izinkan Dan kita tunggu Nah Sambil menunggu Kita buat Hiburan dulu Disini cuy Berlama-lama Kemudian Oke Dan ini Aplikasi youtube Sudah tidak Powerclose lagi Ini saya menggunakan Yang versi Jadul 262 Yang dimodifikasi Tentunya ini VIP Namun Syaratnya itu Teman-teman Tinggal login doang Setelah login Nanti VIP terus Ini sudah 3 hari Saya hitam terus Cuman Syaratnya Cuman login doang Dengan menggunakan Fake Gmail Tutorialnya Sudah saya bagikan Cara VIP VIP Sama saja VIP Yaitu Virtual Android Yang Oficial Namun Biasa yang Oficial Itu Yang aplikasinya Belum di Mode Paling sehari Nah Ini sudah 3 hari Saya VIP Terus Ya Oke Paham Ya Sebesar Dicek Di deskripsi 262 Versinya Itu yang Ngemod Saya Nah Ini sudah Bisa Kita Seperti ini Untuk tampilan Rockfin Ini Masih Belum Stabil Ini adalah Bugnya Caranya Gimana Si Bang Kita Shoot Down Dulu Yang Ini Shoot Down Dulu Nah Kita Ke Profil Teman-teman Disini Android 13 12 Untuk Versi Pimos Yang 298 Atau 296 Ya Sepertinya Versinya Itu Biasanya Ada Yang Namanya Activation Teman-teman Ini Wajib Sekali Untuk Android 12 13 Kita Klik Activation Nah Ini Biasanya Akan Dialihkan Ke Developer Option Kita Aktif Aja Last Dan Continue Seperti Ini Dan Kita Ijinkan Dan Kita Langsung Kesini Nah Ini Harus Wajib Jantang Semua Jadi Biasanya Untuk Pimos Itu Gak Bisa Pake Data Entah Gimana Coba Saya Matikan Untuk Wifi Dan Data Doang Gitu Cuy Biar Lebih Jelas Nah Ini Gak Bisa Connect Jadi Kesimpulannya Harus Pake Wifi Untuk Android 13 Ini Android 13 Nah Langkah Kedua Kita Open Developer Kalian Klik Yang Ini Nah Kita Ke Option Developer Untuk HP OPPO Seperti Ini Ketentang Ponsel Untuk Xiaomi Atau Yang Lain Mungkin Kalian Tau Untuk Mencara Mengaktifkan Opsi Developer Saya Akan Bagikan Yang Buat Oppo Saja Ya Karena Saya Gak Punya Xiaomi Ada Xiaomi Mati Ini Juga Oppo Dan Yang Merekam Ini HP Oppo Jadi Saya Suka Brand Oppo Dan Kita Ke Versi Nah Disini Untuk Oppo Itu Di Nomor Kompilasi Biasanya Enggak Jauh Beda Dengan Ini Juga Disini Tap 7 Kali Sampai Muncul Seperti Ini Ada Kini Di Mode Pengembang Intinya Bacanya Seperti Itu Nah Setelah Itu Kita Kembali Lagi Dan Kembali Lagi Kembali Lagi Nah Otomatis Sudah Dua Tercentang Hijau Yang Disuruh Lagi Yaitu Wireless Debugging Jadi Tanpa Pihak Aplikasi Ketiga Ini Sudah Bisa Untuk Pimos Terbaru Oke Untuk Wireless Debugging Adanya Disini Yaitu Di Debugging USB Nah Ini Adalah Wireless Debugging Yang Paling Bawah Nah Ini Bahasa Indonesia Jadi Proses Debugging Kebel Intinya Mayang Ini Nah Kalau Bahasa Inggris Itu HP Biasanya Wireless Debugging Ada Di Posisi Ketiga Seperti Ini Di USB Debugging Dan Di Balik Adanya Di Posisi Ketiga Nah Setelah Ini Kita Klik Dan Disini Ada Sambungkan Perangkat Dengan Kode Sensor Dulu Ya Karena Nanti Ini Kodenya Sebenarnya Gak Usah Dipensor Juga Gak Apakah Nah Ini Teman Teman Catat Aja Catat Biar Lupa Gitu Ya 80 Nantinya Catat Kodenya Jangan Di Close Dulu Teman Teman Jangan Di Close Setelah Itu Teman Teman Tarik Ke Bawah Seperti Ini Di Notifikasi Ini Untuk Android 13 Seperti Ini Nah Nah Disini Kan Ada Sudah Centang 4 Bahkan Wirless The Booking Juga Sudah Centang Dan Kita Tinggal Klik Yang Cina Ini Cuy Teman Teman Tinggal Masukkan Kode Yang Tadi Oke Saya Akan Masukkan Nah Setelah Dimasukkan Teman Teman Langsung Pilih Yang Ini Cuy Dan Sudah Tidak Ada Notifikasi Lagi Nah Jadi Akan Seperti Ini Biasanya Dia Akan Langsung Lancar Untuk Menggunakan Vmos Pro Nah Disini Disuruh Apa Ini Kita Download Download Vmos Clone Clone Phone App Teman Teman Jika Mau Download Silahkan Download Untuk Clone App Atau Jika Tidak Silahkan Tidak Submit Seperti Ini Atau Disini Nah Jika Sudah Seperti Ini Sudah Aktifasi Kita Akan Coba Lagi Coba Lagi Buka Yang Room Ini Sebenarnya Harus Di Setting Dulu Untuk VM Tapi Kita Akan Coba Ini Sudah Nggak Ada Notifikasi Mungkin Nanti Ada Aplikasinya Yang Dihususkan Saya Belum Cari Belum Ada Waktu Mohon Maaf Saya Akan Menjawab Untuk Yang Sering Saya Bagikan Aplikasinya Dan Ini Dia Aplikasinya Sekarang Udah Mulai Bisa Udah Mulai Stabil Dan Kita Akan Ini Dulu Ke Extra Smile Dan Kita Yes Nah Ini Dia Aplikasinya Ini Room Yang Sudah Saya Bagikan Yaitu Rogwin 7 Ya Dan Disini Sudah Ada Ini Juga Nah Ada Mobilization Dan Ini Nah Ini Sudah 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 Lancar Sudah 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 Jika Buat Teman Teman Yang Tertarik Dengan Rom Ini Silahkan Download Di Video Saya Yang Sebelum Nah Ini Sudah Tampilannya Full Window Ya Kita Ke Internet Jadi Banyak Floating Seperti Ini Juga Enak Dan Kita Akan Ke Launcher Bawaannya Ini Kan Launcher Nah Disini Ada Launcher Nah Ini Ada Game Turbo Nya Juga Karena Ini Rogwin 7 Playstore Tinggal Login Juga Ini Sudah Lancat Di Android 13 Dan Caranya Hanya Seperti Itu Saja Untuk Tutorial Cara Mengaktifkan Wireless Booking Di Android 13 Menggunakan Vmos Pro Yang Versi 298 Mudah Mudah Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like Jika Suka Tidak Suka Dislike Aja Ya Cuy Nah Jika Teman Teman Android 11 Kebawah Silahkan Menggunakan Vmos Pro Yang Versi Kemarin Cuy Nah Yang Ini 262 Nanti Saya Sertakan Di Deskripsi Nah Ini Sebenarnya VF Namun Teman Teman Harus Login Dulu Caranya Gimana Sibang Teman Teman Menggunakan Akun Give Fact Mail Caranya Register Nanti Saya Cetam Tutorial Di Video Agar Lebih Singkat Langsung Saja Kita Ke Youtube Kita Akan Ngetes Jaringan Nah Ini Sudah Lancar Banget Jadi Pokoknya Di Like Dan Subscribe Jangan Lupa Thank You Sampai Juga Di Next Video